Intro Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama pemegang hak siar Piala Asia U23 di Indonesia, MNC Group, meluruskan soal aturan nonton bareng atau NOBAR, tim Garuda Muda. NOBAR diperbolehkan dengan tidak dikomersialkan. Pemerintah sangat mendukung inisiasi nonton bareng yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap tim Garuda Muda yang tengah berlaga di Piala Asia U23. Namun Kemenpora meningkatkan atau ya, mengingatkan langsung kami untuk kegiatan NOBAR ini tidak dikomersialkan seperti memungut bayaran dan memasang iklan. Hal ini dilakukan karena banyaknya temuan acara NOBAR Laga Garuda Muda yang tidak berizin dan dikomersialisasi. Sepanjang hal tersebut tidak dikomersialkan. Sekali lagi, sepanjang hal tersebut tidak dikomersialkan, melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditatang oleh NNC, selaku pemilik hak eksklusif lisensi media naik, dan ofisial protester dari IFCU 23, ASNK 2024 di Indonesia. Ketiga, banyak emang kora, NNC Group maupun SSI memberikan apresiasi sedikit ininya kepada masyarakat Indonesia yang selalu kentusias mendukung, memiliki suara naraputin yang menyala bagi perjuangan di Garuda kita. Jadi, yang kami inginkan itu, yang kami inginkan Ustaz adalah NOBAR dipersalahkan sepanjang bahwa itu tidak terlalu secara komersial. Yang dimana komersial di sini adalah memungut bayaran kepada para penonton yang hadir dari NOBAR tersebut, atau kegiatan-kegiatan lainnya, seperti menerima sponsor atau memasang iklan, nah itu yang tidak diinginkan oleh NNC Group. Sebelumnya surat edaran terkait hak siar Piala Asia U23 tahun 2024 membuat soal larangan nonton barang atau NOBAR. Ini memantik emosi para penggemar sepak bola sekaligus pendukung tim Nas, Garuda Muda. Protes dengan cepat menggaung di media sosial, diantaranya mencuit, besok, yang ngadai NOBAR mau apapun itu, posternya biarin aja namanya yang punya hajat. Tidak usah pada komplain, fokus dukung tim Nas, seperti cuitan yang Anda saksikan ini. Ada juga cuitan lain, kocak sih tiba-tiba keluarin pernyataan larangan NOBAR kayak gini, padahal sebelumnya aman-aman aja, padahal nonton bolakan emang identik sama NOBAR, terus kenapa sekarang dilarang, apalagi sampai merembet kerana hukum dalam cuitan lainnya. Selanjutnya ada juga cuitan seperti ini, yang dilarang itu bagi restoran dan sebagainya, bukan NOBAR di kampung, katanya begitu. Dan yang lainnya, ada juga cuitan seperti ini, boleh ngadai NOBAR, tapi dengan catatan gak boleh dikomersialisasikan, gak boleh ada sponsor masuk, dan apapun yang menguntungkan pihak penyelenggara. Cuitan selanjutnya, aturan ada untuk dilanggar, apalagi ini bola basis rakyat kecil. Kalau untuk Liga Eropa dan lain-lain, boleh sih, tapi kalau laga Indonesia, sebenarnya kurang bagus kalau dilarang-larang. NOBAR itu juga bentuk sosialisasi warga. Dikit-dikit bayar, nonton ini itu bayar, kurang banyak tuh duit, seperti kata cuitan yang satu itu. Ada juga cuitan lain, ini dulu pernah ada teman, kena kasus karena bikin acara NOBAR, dan dia sempat kena denda. Pas protes, malah masuk penjara. Memang nyebelin kelakuan orang-orang punya duit kayak gini, katanya. Terima kasih.